Di Singapura, Perancis dan lain-lain, karena dia murni maka peran wakil presiden tidak ada. Wakil presiden adalah ban serap dan biasanya ban serap digunakan kalau ban utama bocor. Jadi kalau pak wakil presiden mau bicara soal ya diperselahkan tetapi itu bukan haknya. Hak menyusun kabinet tetap hak prerogatif presiden dan dia bisa bintang nasihat wakil presiden, bisa tidak. Bisa mengabaikan, bisa kemudian sama sekali tidak merespon apapun di luar dari apa yang dirancang oleh presiden. Jadi kalau sekedar omon-omon tentu saja boleh tidak dilarang itu tentu hak wakil presiden sebagai warga negara yang baik. Tetapi untuk menentukan susunan kabinet itu hak tunggal presiden. Tidak ada satu apapun yang boleh mengganggu hak presiden. Kecuali dibatasi konstitusi dan undang-undang. Ya buat aja, cuman kan tidak bisa diformilkan. Mana ada dalam sistem ketatan negaraan ada presidensial klub, kayak klub go love aja. Tidak ada persoalan kalau itu informil ya, tidak membebani uang negara dan lain-lain. Dan harus disadari bahwa presiden priode tertentu itu sudah lagi bukan presiden yang berkuasa. Dia adalah guru bangsa ya yang dengan sendirinya punya status negarawan yang bisa memberikan masukan kepada presiden yang berkuasa. Tetapi sekali lagi masukannya itu sebagai guru bangsa. Jadi kalau diformilkan berapa lagi uang negara mau dipakai? Klub-kluban ya. Jangan nanti ada di Senoparti klub, presidensial klub kan jadi lucu-lucuan berpublik kita. Tidak ada. Presidensial klub itu hanya peristilahan saja. Tidak untuk diformalitaskan. Intrik dengan Jokowi yang mulai kelihatan cawe-cawe untuk berkandang ini apa sih maksudnya? Kalau off the recordnya ya bagus lah ya. Saya apa, intrik dengan Jokowi gimana? Maksudnya cawe-cawe Jokowi ini bukti kelihatannya apa sih? Ya cawe-cawe Jokowi kan yang saya ketahui ada ketika sebelum pemilu. Tentu ada ruang untuk imbal jasa menjelang penyusunan kabinet. Tapi sekali lagi presiden periode tertentu akan habis kekuasannya pasca 20 Oktober jam 10 pagi ketika presiden baru disumpah. Sehingga seluruh kekuasaan berada di presiden terpilih. Bukan lagi di presiden periode 2019-2024. Jadi cawe-cawe-nya hanya sekedar omen-omen menurut saya tidak akan bisa sampai mengintervensi. Kecuali presiden terpilih tidak cukup percaya diri. Sehingga kemudian dia didominasi oleh presiden lain. Nah konsep inilah yang kemudian dalam studi kasus di Brazil. Vicente Fox itu terjadi. Dia sedang berupaya membangun kaderisasi agar kepentingannya tetap berjalan di tangan presiden terpilih. Hal yang sama ketika presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan tampu kekuasannya kepada Medvedev. Medvedev hanya orang perantara untuk kepentingan-kepentingan presiden yang mendongkrak kekuasaan kepada diri. Tidak ada kesana pikiran kita yang kita kerjakan adalah pendidikan politik, kepemiluan publik. Apakah nanti bentuknya film, diskusi, dan lain-lain itu yang kita akan diskusikan. Sejauh ini tidak ada. Masa dibuat film 545 film untuk daerah masing-masing kan? Penegasan soal wacana penambahan kementerian ini pertama, apa sih dampak negatifnya? Kemudian ada wacana mencuat juga kementerian makan siang gitu ya yang akan diluncurkan sama kabinus ini. Bagi saya nomenklatur kementerian yang sudah ada ditetapkan saja, tetap ada begitu ya. Karena seluruh kegiatan itu kan bisa terpenuhi. Makan siang kan ada menteri sosial gitu. Apa sulitnya nomenklaturnya tetap supaya tidak ada pembubah jiran anggaran. Nah yang paling penting itu adalah penyederhanaan jumlah menteri. Kalau logikanya menambah seluruh menteri, pasti akan ada transaksi-transaksi lain ketika pembahasan. Bayangkan kalau targetnya 40, ternyata partai-partai yang lain merasa dia tidak dapat jatah. Dia minta 45. Kalau besok disahkan undang-undangnya jadi 50 gimana? Ada sekitar 16 orang baru, menteri baru, yang pada esensinya tidak berguna untuk republik ini. Jadi betapa banyaknya pembahasan-pembahasan yang terjadi kalau kemudian kita mengubah undang-undang. Saya tidak pernah mendengar satupun setelah undang-undang 39-2008 ada kekurangan menteri sampai hari ini. Yang kurang itu adalah hasrat dan kepentingan untuk membagi pembahasan. Pak, saya mungkin menambahkan atau menambahkan yang sudah dibahas tadi. Kalau kekurangan bukan hanya terjadi kerudu ini, sebelumnya juga ada isu kekurangan. Nah ini, tapi selama ini Anda juga tidak pernah membatalkan hasil pemilu ini. Seperti apa dampaknya dalam bahasa daerah pemilu ini? Kecurangan itu adalah orang jadi berpikir curang securang-curangnya. Karena dengan curang yang jauh lebih besar, kecurangan itu sulit untuk dibuktikan dan direspon oleh mahkamah. Jadi kalau mau menang, jangan jarak kecurangannya cuma 2 persen. Harus parah begitu ya. Nah itu simpulan dari putusan kemarin karena beberapa hal yang curang tidak didalami, tidak ditelusuri, dan tidak diberikan sanksi dalam bentuk putusan. Nah kalau saya punya kekhawatiran, itu akan menjadi tabiat yang akan juga digunakan oleh para calon kepala daerah. Kacau demokrasi kita. Semua ingin curang separah-parahnya. Dalam bahasa Prof. Effendi Ghazali, gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabibabinya. Supaya parah betul kecurangan itu sehingga sulit untuk kemudian dibuktikan. Ini dampak buruk yang mestinya bisa dicegah di Pilkada 2024 pembuktian. Sebenarnya Pilkada menjadi batu penting untuk membatasi kecurangan di Pilpres. Karena itu PHPU nomor 41D 2008 membuat mekanisme baru dalam pembuktian kecurangan yang kita kenal dengan TSM kan. Harusnya gagasan itu dijelaskan di sidang kemarin. Seberapa masif terjadinya dan struktur yang berperan di dalam kecurangan itu seperti apa. Sistematikanya bagaimana bekerjanya. Jadi kemarin itu semua dibatasi sehingga TSM itu sulit kemudian digambarkan. Harus diakui memang beberapa pihak mungkin gagal untuk sungguh-sungguh membuktikan kecurangan. Tetapi sebenarnya beban pembuktian di MK itu luas. Termasuk pada hakim. Jadi hakim sendiri berhak membuka seluas-luasnya untuk pembuktian kecurangan pebilu. Nah itu ekses negatif dan harapan kita itu tidak terjadi di Pilkada 2024. Terakhir mungkin soal yang tadi sempat disinggung kotak kosong. Nah itu kan ada 25. Kalau Bang Dering lihat setelah Pilpres ini terlihat kecurangan kemudian ada interpensi. Apakah kemungkinan bertambah kotak kosong ini? Potensinya bisa besar bertambah ya. Karena konsep kecurangan itu modelnya banyak-banyak. Banyak sekali modelnya. Salah satunya dengan membeli seluruh perahu partai politik agar lawan tidak tersaing. Jadi di dalam teori politik ada namanya electoral competitiveness fraud. Jadi kecurangan untuk membangun kompetisi yang tidak sehat. Nah inilah model dan salah satu jenisnya. Nah sayang MK malah menyelamatkannya dengan kotak kosong. Harusnya memberikan batasan, proses pencalonan agar kompetisi bisa diwujudkan di dalam Pilkada. Nah tapi ini mungkin konsekuensi hukum seperti apa dan aturan seperti apa yang harus diterapkan untuk mencubah kecurangan kerjanya? Undang-undang pemilu kita itu cukup lengkap. Hanya undang-undang Pilkada punya batasan. Nah sekarang untuk membenahinya bisa melalui putusan MK atau kita membangun tradisi baru dengan peraturan KPU yang membangun kompetisi yang sehat, baik untuk Pilkada. Bisa kok banyak caranya kalau untuk berbuat baik. Sayangnya yang sering terjadi adalah banyak caranya untuk berbuat curang. Sebagai orang hukum yang takut matematika ekonomi, aku tidak bisa menjawab spesifik ya. Tetapi kurang lebih setiap pembentukan menteri dan kementerian baru itu akan pasti berdampak kepada beban anggaran negara. Di tengah kemudian kebutuhan negara yang melonjak dan hutang yang meningkat, agak konyol kebijakan menambahkan jumlah menteri dan menambah kementerian. Karena bebannya tidak hanya untuk pusat, kalau kementerian yang nomenklaturnya ada di pusat saja oke. Tapi bagaimana kementerian itu terkait dengan kantor-kantor wilayah yang ada di daerah? Bebannya akan lebih banyak lagi. Kalau misalnya kementerian itu membutuhkan kantor wilayah, kita butuh kantor-kantor wilayah baru di 38 provinsi. Di lima ratusan kabupaten dan kota. Ini beban yang perlu dipikirkan tidak asal-usul gitu ya. Tidak asal bilang ini hak prerogatif presiden. Dan karena kita punya catatan sejarah masa lalu soal pembangunan kabinet yang di masa lalu itu. Nah saya mau kasih catatan, namanya saja kabinet. Teman-teman harus tahu asal kata kabinet itu di lemari itu tuh. Lemari kabinet maksudnya ruang-ruang kecil. Di dalam ruang kecil tidak ada orang banyak. Kalau tidak akan kepanasan seperti ini. Jadi saya mau katakan kabinet saja artinya adalah kelompok orang-orang kecil yang berada di ruangan kecil yang menjadi kepercayaan penguasa. Nah aneh kan kalau kabinet diisi orang banyak? Menyalahi asal kata, menyalahi sejarah, menyalahi pemerintahnya efektif. Jadi kalau ada yang mau mempertahankan ya tujuannya pasti tidak ada di tujuan-tujuan itu. Soal golput tadi kan juga diprediksi di pilkada serentak 2024 akan terjadi golput kayak di Depok. Itu kan sebenarnya juga yang menang itu seringkali golput ya malahan. Nah ini bagi demokrasi seperti apa mas? Ya tentu saja demokrasi akan mengalami kerugian ya warga negaranya tidak ikut pemilihan. Tetapi sebagai sebuah hak tentu itu diperbolehkan, tidak untuk dipenjarakan ya. Ada beberapa negara yang memastikan kalau tidak golput kena denda, kena segala macam ya. Kita tidak, kita demokratis. Tapi mari kita sosialisasikan kesukan untuk ikut berdemokrasi. Masalahnya kalau cara curang masih terlihat, nyata di mana-mana, tentu orang akan malas menganggap demokrasi hanya wujud sandiwara saja. Oleh karena itu mari sama-sama kita menjaga dan mengawal itu supaya orang semakin senang untuk ikut demokrasi. Nah yang kedua, permasalahannya ada golput dengan terencana untuk kepentingan politik. Orang yang tidak punya pengetahuan soal betapa powerful suaranya untuk demokrasi, dia diajak untuk tidak memilih bagi kemenangan calon lain. Nah ini yang kemudian golput yang direncanakan. Ada banyak cara golput yang direncanakan. Kasus Trump versus Hillary itu adalah golput yang terencana. Anak-anak muda dipancing untuk golput karena dia diberikan gambaran di media sosial bahwa Hillary sudah menang. Nah dia, anak-anak muda tidak suka juga dengan Hillary tetapi asal jangan terah menang. Nah ketika diumumkan bahwa Hillary sudah menang, anak-anak muda itu sebagian besar memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Ini model golput yang terencana. Nah di kita juga ada model golput di daerah-daerah yang dianggap itu hanya akan merugikan dirinya sehingga dia kemudian direncanakan sebagai komunitas golput. Tiba-tiba lahir komunitas, ayo golput. Bisa yang murni, bisa yang tidak murni komunitas itu tetapi kurang lebih ada yang terencana untuk kepentingan-kepentingan. Ada yang terjebak dengan komunitas terbentu untuk kepentingan-kepentingan politik. Kemungkinan di daerah mana, provinsi yang krusial atau gimana masalah? Lebih banyak sebenarnya, satu kalau di kota besar karena pemilik yang punya kapasitas pemikiran kritis. Lalu di desa-desa karena mungkin fasilitas pemilihan yang terabaikan oleh penyelenggara. Misalnya dia tidak mau milih tetapi karena ini wilayah tidak terlalu menguntungkan untuk calon tertentu, dipersulit registrasinya dan segala macamnya. Sehingga mereka akhirnya tidak bisa memilih. Mau pindah pemilihan juga tidak bisa diberikan suratnya sehingga mereka gagal memilih. Jadi modelnya banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih.